Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Tamsil Lindrung menilai pinjaman luar negeri yang akan dilakukan oleh PT Inalong Persero untuk membeli saham PT Freeport Indonesia tidak ada masalah. Tamsil optimistis pinjaman itu akan dapat dilunasi dalam jangka waktu 5 tahun. Tapi kita melihat bahwa kalau melihat berdasarkan cadangan yang ada, pinjaman yang sejumlah 3,8 ini kan itu bisa dilunasi dalam tengah waktu kurang dari 5 tahun. Bahkan kalau kita melihat penghasilannya Freeport itu, setiap tahunnya itu bisa mencapai 2 miliar dolar. Artinya kalau untuk 3,8 miliar itu dalam 5 tahun itu bisa terselesaikan dalam hitungan-hitungan bisnis. Ini di root PT Inalong ini mantan di root Bawandiri, jadi saya kira kita sangat percaya dengan itu.